Dalam kegiatan temu bisnis UMKM dan workshop Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan bercerita di depan puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah di Lampung bahwa dirinya sedari kecil sudah terbiasa berjualan. Bahkan di sela-sela waktu luangnya sebagai siswa sekolah dasar, Zulkifli Hasan kerap menggantikan sang ibu untuk menjaga usaha warung kecil di kampung tempat tinggalnya hingga berjualan es dan juga jagung rebus. Zulkifli Hasan juga menyebut dari usaha itulah ia bisa menempuh pendidikan hingga mampu mengembangkan kemampuannya dalam berbisnis. Hal inilah yang ia harapkan pada pelaku usaha saat ini untuk terus berjuang mengembangkan setiap usaha. Lalu saya bisa sekolah dan saya belajar datang. Saya diajarin. Jadi kalau pagi saya jualan jagung rebus atau es mampu. Diajar sama rumah saya. Di kampung orang itu punya uang. Jadi tukar semacam martar bulu. Ada yang tukar telur, ada yang punya kopi. Nah lama-lama saya jadi berdagang kopi, berdagang cenceh, telur saya bawa ke pasar. Itu usia 60. Jadi sekali-sekali selagi harus. Oleh karena itu terdidik. Oleh karena itu kecil saya sudah menghenti berdagang, perniagaan. Sebabnya karena mahasiswa. Jadi itu tradisionalnya bunuh. Nah sekarang sebetulnya jadi baju lagi. Lalu 20 lagi. Kegiatan temu bisnis UMKM dan workshop ini merupakan rangkaian kegiatan RAKERNAS Kementerian Perdagangan yang dikelar pada 1 hingga 3 Maret 2023 di kota Bandar Lampung. Roma Afriya Idam, Kompas TV Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.